Sobat upgrade sesuai judul, di belakang saya ini ada Thrill Revage 4 dan kira-kira kalau beli Revage 4 di tahun ini apakah masih worth atau enggak? Mari simak ulasannya di video berikut ini. Ini sebelum mulai kalian mesti memperhatikan kok tiba-tiba enggak ada iklannya nih di channel saya. Ternyata emang kalau nonton YouTube tuh mau nonton video ya tiba-tiba harus nonton iklan satu atau dua iklan tuh kayak mengganggu gitu. Jadi maka dari itu mungkin mulai dari video ini saya monetize-nya saya off jadi biar kalau nonton channel saya langsung nonton videonya nggak nonton iklan dulu kan mantap. Mungkin dalam bentuk support lain kalian bisa like atau naruh komen ya atau subscribe itu sangat berarti buat saya. Di belakang saya ini ada Thrill Revage 4 kira-kira worth it enggak untuk dibeli di tahun ini? worth it apa enggaknya nanti saya cerita mungkin kita bahas mulai dari frame-nya dulu nih oke. Frame-nya sendiri si Revage 4 ini kan cukup khas nih mungkin di Indonesia model-model sepeda ini ya cuman si Revage 4 atau mungkin di bawahnya tuh ada merek apa eksotik ya yang cuman yang enggak lah itu modelnya enggak terlalu oke. Nah Revage 4 ini cukup khas karena dengan top tube sama stemnya yang nyambung maksudnya enggak nyambung nempel gitu cuman apa seolah-olah kayak lurus gitu ya jadi jadi lebih lebih apa ya kesannya kayak sangat gitu kayak kayak banteng kayak ada punuknya. Nah cuman memang ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika pakai sepeda ini yang satu di atasnya berarti di bagian top tube nih kalian enggak bisa naruh entah bento box atau tas ya kan suka ada tas yang di atas top tube nih. karena jadinya awkward gitu malah jadi kayak punuk kontak ya kalau misalnya ditaruh tas di atas. Nah selain itu secara frame ini kan sepeda hardtail nih geometrinya mirip kayak Revage seri-seri sebelumnya mungkin kalau yang 29er beda ya. dan kebetulan yang saya pakai kemarin itu di 27.5 atau 650B ya untuk ukuran bannya. Ini size-nya size size M di riding nih kurang lebih mirip kayak sepeda AXI pada umumnya. Cuman mungkin yang beda kayak top tube-nya nih bagian depan nih kayak berasa lebih dekat aja ketimbang sepeda pada umumnya. Jadi feeling itu sih yang ngebedain ya kalau kamu pakai sepeda lain dengan si Revage ini. Oke di frame-nya sendiri ini untuk bottom bracket-nya kan dia pakai BSA ya jadi normal kamu mau ganti-ganti dengan bottom bracket lain itu bisa. dan di bagian belakang ini dia sudah true axle nih beda mungkin yang sebelumnya nih pakai QR tapi yang ini nih dia pakai true axle. Dan boost ya 148x12x148. Dan secara penggunaan mungkin lebih pede gitu karena kalau mau dipakai yang agak berbatu lebih stiff gitu ya bagian belakangnya juga. Oke di frame-nya sendiri ini semua udah inner routing cable lah yang artinya kabel semua tuh masuk ke bagian frame. Jadi tampilannya sangat bersih dan clean. Diat nih ketika kamu beli menggunakan single chainring ya. Jadi kalau mau ganti apa namanya dual chainring gitu misalnya kamu mau nambah FD masih bisa karena disediakan tempatnya nih. Mungkin model FD-nya kalian harus perhatikan yang model apa sih yang ditempel gitu ya. Dan satu kalau kalian mungkin turun dari sepeda ini ya pelan-pelan aja gitu ke samping. Jangan terlalu agresif ya karena endingnya bisa. Masuk ke bagian cockpit nih kabelnya kan cuman simple nih jadi ada rem depan, rem belakang sama simper. Udah itu aja jadi terlihat lebih clean. Nah mungkin yang agak, bukan agak beda sih. Saya biasanya pakai kalau merek sebelah kan rem depan itu ada di kanan ya jadi kayak motor. Nah kalau ini sebaliknya oke. Jadi rem depan itu dia di kiri, rem belakang ada di tahan kanan. Jangan lupa tuh. Masuk ke bagian fork, ya forknya ini harus butuh setting khusus ya. Saya ngerasa ini forknya dangdut atau ajep-ajep ya. Jadi rasanya tuh kayak jeduk-jeduk-jeduk gitu. Kalian mau pumping juga kerasa kayak nanti pas diangkat tuh ada bunyi jeduknya gitu. Karena mungkin bagian bawahnya ya. Ini dari Exhibit. Saya juga baru dengar mereknya Exhibit. Dan ini Traveler 120 dengan Sensene 34. Untuk ukuran Sensene sih udah tebal banget ya. Bukan tebal ya apa. Lebar ya di meter 34. Biasanya kan 120 pakai 32 nih. Dan ini 34. Rasanya nih mungkin lebih kokoh gitu ya. Dan dia juga kan pakai reverse archnya yang dibalik ke model-model kayak punya. Apa namanya? Manito. Oke. Jadi ini bukan kebalik tapi emang modelnya kayak gini. Mungkin bagian nggak biasa kesannya kayak. Lah ini kok kebalik nih bagian archnya nih. Tapi nggak. Dia emang model kayak gini. 4K sendiri. Ya karakternya saya nggak terlalu suka sih. Mungkin kalau yang biasa pakai Rockshock. Atau mungkin santur kayak Epixion atau Axon ya. Tentu kelihatan bedanya lah. Ini 4K sendiri depannya nggak true axle ya. Dia pakai QR. Kemungkinan QR yang boost kali ya. Oke. Atau normal. Saya belum cek sendiri sih. QRnya boost atau bukan Bill? Di sini tidak tertulis. Tidak tertulis ya. Ya untuk fork depannya di Seabit. Ini pasti pakai QR. khoaih. Ya. 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 Oke masuk ke bagian revetrain, ini mix ya, dia 10 speed 11.46 untuk bagian kasetnya, untuk RD nya dia pakai Shimano Dior 5120 yang sebenarnya 11 speed, untuk cranknya dia pakai Prowheel 32T cedering Jadi ini nggak ada yang aneh-aneh untuk kombinasi cedering dan drivetrain nya, jadi cukup worth untuk harga segitu Dan menurut saya 10 speed di range 11.46 ini udah oke lah, udah mumpuni banget, kalau jaman dulu kan biasanya triple cedering depannya paling 11.36, dapat 11.40 aja udah bagus gitu ya Nah kalau sekarang ini dia pakai single cedering 32T, belakangnya 11.46 untuk bagian kasetnya Mungkin kalau dipakai blusukan, sangat oke, karena memang ini sepedanya, cuman kalau disuruh kayak gotong-gotong, nah ini agak PR Karena beratnya juga lumayan bobotnya, mungkin di atas 12 kg-an kali ya Ya kalau cuman yang nggak terlalu banyak gotongnya sih masih nyaman gitu, tapi kalau terlalu banyak gotong, pegel juga pak asli Ya mungkin kalau kalian mau pakai ini untuk fitness, still oke, cuman ya itulah Ya kurang lebih begitu review dari saya untuk si Thrill Ravage 4 ini Jadi kira-kira kalian nilai sendiri apakah good buy atau good buy dibeli di tahun ini ya Jadi kalian bisa taruh di komen Tapi sebelum saya tutup, kalau kalian minat nih untuk t-shirtnya Sobat Upgrade seperti yang saya pakai ini Kalian bisa cek di deskripsi ya Ya kalau kalian pengen super channel ini juga bisa jadi adjoin member ya Ini cuma 20 ribu per bulan, lebih murah dari member coach Justin Jadi ya itu aja, sampai jumpa Ravage 4 bersama Sipil Sipil